Apa kata Ustaz? Sampai Nabi sendiri itu Minta selalu ditambah ilmunya Padahal Nabi sempurna Nabi ini makhluk yang sudah sempurna Tapi apa? Nabi setiap doanya apa? Wukul, diperantakan untuk apa? Wukul, Rabbi zidni ilma Allah merantakan apa? Katakan Wai Muhammad Untuk apa? Rabbi, wahai Tuhan ku zidni ilma Allah merantakan Nabi Muhammad Untuk selalu minta apa? Rabbi zidni ilma Ya Allah tambahi untuk ku wabak ilmu Padahal Nabi sudah sempurna Tapi apa? Nabi selalu meminta ilmu Kenapa? Karena ya ilmu itu adalah mulia Ya ilmu itu bisa mengangkat derajat kita Karena itu kalau kita punya ilmu Derajat kita akan semakin tinggi Kalau kita ya belajar Alhamdulillah Anak kita, kita usahakan sampai jadi orang yang berilmu Kenapa? Tidak mungkin orang yang berilmu itu hidupnya akan sengsara Tidak mungkin Orang yang punya ilmu pasti hidupnya akan bahagia Jaminan dari Allah SWT Allah akan mengangkat Derajat daripada orang Yang beriman kepada Allah Diangkat derajatnya Kemudian apa? Dan orang-orang yang punya ilmu Derajat Beberapa derajat Ini derajatnya tinggi Derajatnya orang yang punya ilmu dan diamalkan ilmunya tinggi Derajatnya Derajat Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Sab imia derajat 700 derajat 700 derajat ini tinggi Ya kalau gambaran digambarkan kalau mau jadi presiden itu harus melewati berapa derajat Mulai RT, RW, Kepala Desa, kemudian apa? Camat Setelah camat Mau bupati Setelah itu gubernur Setelah itu baru presiden Cuma berapa derajat? 7 derajat atau 6 derajat? Sampai untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia Presiden Ini cuma 7 derajat Itu pun dilalui dengan waktu yang tidak begitu lama Saatnya dari RT mau jadi sampai presiden Mungkin dicapai dengan 10 tahun sudah bisa Ini bayangkan 700 derajat Bukan 7 derajat 700 derajat Kemudian antara 1 derajat dengan derajat diatasnya Masih rohom semi aam Seperti apa? Perjalanan 500 tahun Tinggi antara 1 derajat Yang pertama dengan yang diatasnya Perjalanan 500 tahun Artinya apa? Sangat tinggi sekali Kan itu dikatakan Rawakul Hal yastawilladina ya'alamuna walladina la'alamun Katakan Wai Muhammad Apa sama Orang yang mempunyai ilmu Dengan orang yang tidak punya ilmu Ini pertanyaan bukan untuk dijawab Aila yastawuna fil ardi Wala fil dunia Wala fil akhirah Artinya apa? Gak sama di dunia Gak sama di akhirat Orang yang punya ilmu Gak sama kedudukannya Di dunia Pasti jadi mulia Di akhirat Apalagi Kedudukannya sangat tinggi nanti Karena itu orang yang punya ilmu Gak mungkin hidupnya sengsara Di angka derajatnya oleh Allah SWT Contohnya sudah banyak Contohnya sudah banyak Ya di daerah kita sudah ada Bahkan yang sudah meninggal pun Masih di angka derajatnya oleh Allah Mungkin ya Kuburan yang ada di belakang masjid jamaah itu Lebih rami daripada rumah kita Setiap saatnya didatangi orang banyak tamu Rumah kita belum tentu ada tamu Kenapa? Di angka derajatnya Padahal Gak pernah Gak pernah bertemu Dengan yang Yang di kubur disana Yang di ziarah itu Padahal gak pernah ketemu Gak pernah bertemu Kita gak kenal Berapa ratus tahun Kita gak kenal Kita gak pernah bertemu Tapi kita ziarah Kita datang kesana Itu apa? Allah mengangkat derajatnya Yang di dunia ini Sudah meninggal Masih bisa menghidupi Orang-orang yang hidup Itu toko-toko ini Samping-samping kuburan itu Ya di wali sama itu Toko yang paling laris Gak pernah sepi Sepi ini waktu Kuru Nato Ya tapi ya Pak ketika Ya seperti saat ini Urami terus Gak pernah Gak pernah sepi Masih bisa menghidupi Orang Yang apa? Masih hidup Padahal dia sudah wafat Padahal mereka sudah wafat Diangkat derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini di dunia Nanti di akhirat Derajatnya lebih tinggi lagi Akan terlihat Orang-orang yang punya ilmu Dan mengamalkan ilmunya Mereka akan tinggi Derajatnya nanti Derajatnya nanti di akhirat Terima kasih.